Hai guys, kalau kalian mengikuti film Hollywood dan menaruh minat yang besar dengan orang-orang yang dibalik layar film-film keren yang kalian tonton, pasti kalian sangat kenal dengan nama Christopher Nolan. Nolan adalah salah satu sutradara favorit dari screen dan mungkin juga favorit kalian semua. Faktanya memang banyak sekali sutradara dunia yang belajar dari cara penyutradaraan dari Nolan. Christopher Nolan ini sudah banyak sekali menolorkan film-film berkualitas dan juga bukan kaleng-kaleng ya guys. Dia adalah satu dari sedikit sutradara dunia yang mengerti bagaimana membuat cerita yang menarik, kemudian mendukung cerita itu melalui teknik sinematik yang sangat tepat. Film terbaru Nolan yang paling kita tunggu, tentu saja Tenet. Kalau kita berbicara tentang film Tenet, baru melihat trailer-nya saja, kita sudah menilai bahwa film ini punya kualitas yang tidak main-main. Tenet sendiri punya jalan cerita yang melawan arus dan juga sangat fresh. Buat penggemar superhero, Nolan semakin terkenal setelah dia menjadi sutradara The Dark Knight Trilogy. Tapi di video kali ini, kita tidak akan berbicara panjang tentang teknik penyutradaraan dari Nolan. Namun sebelum dirilisnya film Tenet ini, mari kita bahas dulu beberapa film-film terbaik yang pernah Christopher Nolan buat. Mungkin sebagian kalian pengen nonton dulu karya Nolan yang lain sebelum kalian nonton Tenet. Jika begitu, maka kalian datang ke channel yang tepat dan sekarang kita akan membahas hal tersebut. Berikut kita buatkan datar film rekomendasi buat kalian tonton yang berkaitan dengan karya Nolan. Insomnia Insomnia ini merupakan film tentang detektif yang melakukan perburuan kasus pembunuhan di siang hari. Film ini akan mengajak kalian memencahkan kasus yang sangat memusingkan. Film yang dirilis di tahun 2002 ini cukup menarik untuk kalian tonton. Tapi memang kalau kita lihat secara keseluruhan, memang masih banyak kekurangan-kekurangan, seperti alur cerita yang cenderung berbelit-belit. Dengan pemain yang terkenal pada saat itu, Nolan sepertinya sedikit gagal memanfaatkan bakat akting mereka. Tapi wajar saja, karena memang film ini merupakan film awal untuk Christopher Nolan. Makanya kita tempatkan film Insomnia ini di daratan yang paling akhir. Yang jelas, kalau Nolan sudah campur tangan, film ini berada di level yang berbeda. Following Selanjutnya ada Following, yang merupakan film bergenre thriller kriminal. Following yang dirilis pada tahun 1998 ini merupakan debut saudara Nolan pertama kali untuk film panjang. Film yang berpusat di London ini menceritakan kisah seorang laki-laki yang punya cita-cita untuk menjadi penulis terkenal. Dalam perjalanannya mencari cerita novelnya sendiri, ia terus mengikuti orang-orang yang tidak dikenal untuk menambah cerita dari novelnya. Tapi sayang, suatu hari pria ini mengikuti orang yang salah dan harus terjebak dalam masalah yang sangat besar. Film pertama Nolan ini menarik dari segi cerita dan juga pengambilan gambarnya. Di film ini, Nolan banyak mengerjakan proses shottingnya sendiri dengan peralatan seadanya. Ia merangkap sebagai sutradara, penulis, dan juga fotografernya sendiri. Jadi pada intinya, Nolan benar-benar memulai karirnya dari bawah juga ya guys. Interstellar Karya selanjutnya ada film Interstellar yang dirilis pada tahun 2014. Di tahun ini, Nolan sudah sangat dikenal dan sutradara paling menonjol di Warner Bros. Kali ini, ia membuat film fiksi ilmiah yang jauh lebih menantang. Dimana menceritakan keadaan bumi yang sudah tidak layak lagi untuk dihuni manusia. Sehingga sang pemeran utama yaitu Cooper dan teman-temannya naikkan membahayakan hidupnya untuk mencari planet lain yang bisa ditinggali untuk generasi manusia selanjutnya. Untuk sebuah film yang dibuat di tahun 2014, Nolan memang sangat gila menceritakan bagaimana visual dunia yang hampir kiamat. Tapi alasan Interstellar ini hanya mendutuki urutan ke-8 di video ini, memang setelah kita menyaksikan filmnya sendiri, kita memang mengerti arah pikiran Nolan untuk film ini guys. Namun memang dalam pengeksekusiannya, seperti terkesan apa yang ada di kepala Nolan itu, belum sepenuhnya tercuara di film ini. Nah akibatnya, film ini menggambarkan usaha Nolan ini seperti setengah berhasil. Ia juga mengakui sebenarnya lebih banyak lagi hal yang ingin ia sampaikan dalam film itu, namun sayangnya belum terwujud. Salah satu kekurangan untuk film ini, yaitu kurangnya pengembangan karakter yang ada di filmnya. Hingga film itu berakhir, kita hanya fokus mencaksikan bagaimana keadaan luar angkasa, lubang hitam, dan sebagainya, sehingga kita lupa dengan tokoh utamanya, yaitu para manusia-manusia ini. The Dark Knight Rises Karya Nolan selanjutnya, pasti kalian sudah banyak yang tahu. Tentu saja, The Dark Knight Rises. Film ini adalah karya Nolan yang masih sangat terkenal hingga saat ini. Tidak bisa dipungkiri kalau triloginya Batman Nolan adalah salah satu penyebab berkembangnya dunia persuperheroan hingga saat ini. Terbukti hingga saat itu, banyak rumah produksi lain yang memfokuskan untuk mengangkat cerita-cerita superhero komik lebih baik lagi. The Dark Knight Rises merupakan film terakhir Nolan untuk trilogi Batman-nya. Berada di urutan ketujuh, tentu ada beberapa masalah untuk film ini. Mungkin karena memang sudah sampai ke film yang ketiga, membuat Nolan ini harus memutar otak untuk mengembangkan jalan cerita si bersuai ini. Pada akhirnya, kalian bisa lihat hadirnya Anne Hathaway dan Tom Hardy sebagai Kate Waman dan juga Bane. Film ini dinilai memiliki durasi yang terlalu panjang dan tidak sedikit yang bosan dengan pengembangan jalan ceritanya. Berfokus dengan perjuangan Batman yang kalah dari Bane, sepanjang film kita melihat Bruce Wayne ini berjuang berlatih untuk mengalahkan sosok Bane. Sebenarnya film yang ketiga ini mirip dengan jalan cerita film pertamanya guys. Namun bedanya ada sosok Bane-nya saja. Untuk ukuran cerita seperti ini memang sedikit terlalu lama, tapi kita tidak bilang bahwa film ini buruk. Jelas, trilogi Batman-nya Nolan salah satu film favorit dari Alixcrim. Tapi jujur memang kita lebih suka dengan film yang pertama dan juga yang kedua. Faktanya memang film The Dark Knight Races adalah salah satu film tersukses hingga saat ini. Film ini memperoleh keuntungan sebesar lebih dari 1 juta miliar dolar di seluruh dunia. Batman Begins Di rutan ke-6, ada film Batman pertama Nolan, tentu saja Batman Begins. Setelah Nolan berhasil menyakinkan petinggi Warner Bros. tentang misinya untuk Batman, terbukti Nolan sangat berhasil dengan Batman Begins ini. Jujur saja, film Batman Begins ini adalah salah satu kisah asal superhero terbaik yang pernah diceritakan di dalam film. Banyak sutradara berkibla dengan cara Nolan membuat film superhero seperti ini. Berkat kejeniusan Nolan memiliki Christian Bale, semakin membuat film ini fenomenal dan mencapai tiga film, semuanya masuk ke dalam book office. Bahkan sebenarnya Warner Bros. masih sangat bersemangat untuk melanjutkan kisah Batman versi Bale ini. Tapi tentu saja Nolan menolak dan cukup membatasi film ini sampai trilogi saja. Bahkan Christian Bale juga menolak memperangkan Batman lagi, mengikuti pemikiran Nolan untuk tidak membuat para penonton jenuh. Di deretan kelima, tentu saja ada film The Dark Knight yang merupakan film lanjutan setelah Batman Begins. Setelah sukses dengan Batman Begins, tiga tahun kemudian ia melanjutkan kisah Bruce Wayne dengan Batman-nya. Yang semakin membuat Dark Knight sukses, tidak lepas dari perankerannya Heath Ledger sebagai Joker yang paling legend di dunia perfilman DC. Kalau tidak salah, Heath Ledger adalah pemenang piala Oscar pertama dari film yang bergenre superhero. Dengan peran Ledger yang sangat keren sebagai Joker saja, sudah banyak sekali dipuji. Apalagi dengan kepergiannya yang sangat cepat di dunia ini, semakin membuat Ledger ini menjadi Joker yang sangat legend dan paling dikenang hingga saat ini. Berkat Dark Knight, sampai sekarang kalau kita menyebut nama Joker, pasti yang terlitas di pikiran kita pertama kali, tentu saja nama Heath Ledger. Kita tidak perlu membahas bagaimana kerennya pengharapan cerita dan sinematografi Nolan, kalau itu memang sudah jelas sangat keren. Tapi terlepas dari semua itu, meskipun bukanlah film yang paling sempurna, Dark Knight akan selalu membekas di hati kita, terutama untuk kalian fans-fans DC. The Prestige Karya keren Nolan selanjutnya ada film The Prestige. Di film ini, kalian akan melihat duet keren Christian Bale bersama dengan Hugh Jackman. Film yang di-delis pada tahun 2006 ini merupakan salah satu film berjadar sulap terbaik hingga saat ini. Film ini merupakan salah satu karya terbaik bagi Nolan. Nolan memberikan racikan cerita yang sangat menarik untuk film ini. Para pembuat film, tentu saja harus menonton film ini, karena ada banyak transisi-transisi cerita yang menarik sekali untuk ditiru. Kurang lebih, film ini berbesar kepada cerita perseteruan, dua pusulap kenamaan bernama Robert N.G dan juga Alfred Borden. Sejak kematian istri Robert dipertunjukkan sulap, Robert menuduh kalau Alfred ini adalah penyebabnya. Namun, oleh saat itu, dua sahabat ini selalu berusaha mengacaukan pertunjukan satu sama lainnya. Inception Kalau kalian suka dengan visual dari Doctor Strange, jelas kalian harus nonton juga film Inception. Di film ini, kalian akan melihat bagaimana jeniusnya Nolan dalam menciptakan cerita dan visual yang menarik. Film ini mengambil tema tentang bagaimana seseorang dapat memanipulasi mimpi demi agenda pribadi. Film ini seperti paket lengkap dan karya murni dari Nolan. Banyak hal tentang kehidupan nyata dan juga mimpi yang sangat keren disajikan dalam film ini. Menyaksikan film Inception ini membuat kalian ikut serta memikirkan apakah yang terjadi di film ini benar-benar nyata. Memento Di urutan kedua, ada film berjudul Memento yang dirilis pada tahun 2000. Memento adalah salah satu karya Nolan yang terbaik. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang kehilangan ingatannya dan berusaha membecahkan misteri kematian istrinya dengan bantuan Polaroid, Tato, dan juga kenalan sang istri semasa hidup. Dengan alur cerita mundur, kalian akan melihat banyak sekali kejutan yang diselimpikan Nolan untuk film ini. Dan Krik Di urutan pertama sekaligus film terbaik Christopher Nolan, tentu saja ada film Dan Krik. Mungkin banyak yang tidak sadar kalau film Dan Krik ini adalah karya Nolan. Terpada dari semua itu, jelas Dan Krik adalah maha karya dari Nolan guys. Apalagi Dan Krik juga banyak memenangkan penghargaan pefilman. Sepanjang filmnya, kalian akan melihat audio visual hingga jalan cerita yang sama sekali tidak terduga. Nolan berani mengangkat sisi lain dari sebuah perperangan. Dan Krik adalah film tentang perang, kekalahan, dan juga aksi. Film ini memang berat, tapi menarik untuk kalian coba tonton. Sepanjang filmnya, kalian nyaris tidak tahu nama dan juga latar belakang karakter di film ini karena mereka nyaris tidak berbicara. Tapi Nolan jenius, bagaimana ia membangun banyak sekali segi manusiawi sepanjang filmnya ini. Dengan begitu, membuat kita mengerti hingga filmnya berakhir. Alur cerita dari film Dan Krik ini sangat terarah. Dia mengambil latar waktu dalam tiga lokasi, yaitu udara, laut, daratan, hingga bertemu di satu titik yang membuat film ini begitu terarah. Sepanjang filmnya, kalian akan ikut tegang dan begitu masuk ke dalam cerita. So, itulah 10 deretan film terbaik dari Nolan. Tentu, setiap orang memiliki pengalaman berbeda dalam menyaksikan film-film Nolan. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah film-film apa saja yang kalian suka dari rejakan Nolan ini. Di akhir video, semoga Tenet nantinya juga menjadi karya terbaru Nolan yang maha-maha dah siap. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui kebiasaan dari screen mengupload video setiap adanya. Terima kasih, guys. Terima kasih, guys.